Pengakuan mantan istri gugat cerai Kurnia Meiga, suka mabuk, selingkuh, hingga KDRT. Ex-keeper timnas Indonesia Kurnia Meiga sedang menjadi sorotan lantaran pengakuan mengejutkan Aziera Aska Fatir yang sebelumnya dikenal sebagai istrinya. Aziera dan Meiga sudah bercerai sejak Februari 2023 yang lalu. Dalam pengakuannya, Aziera sempat menyinggung soal adanya kejadian fatal yang membuat ia ingin berpisah. Puncaknya saat Aziera sedang hamil anak ketiganya, saat itu Kurnia Meiga ketahuan sedang minum alkohol bersama teman-temannya di rumah mertuanya. Jadi suatu hari itu, jadi memang Meiga punya kebiasaan minum alkohol. Itu dari dia umur 18 tahun, ceritanya. Sampai kemarin aku hamil anak ketiga, pas 6 bulan, minumlah dia tuh. Kita kan tinggal di rumah aku, rumah orangtuaku. Tapi pisah, ada rumah lain gitu maksudnya, ceritanya. Biasanya dia itu minum sama teman-temannya cuma sampai jam 3 pagi, biasanya. Oke. Tapi dia minum sampai jam 7 pagi. Setiap dia minum alkohol itu, kebiasaannya aku dan anak-anak dikunci dari luar. Dari luar kamar, biar anak-anaknya tidak melihat kelakuan bapaknya. Karena aku juga gak mau, anak-anak aku benci bapaknya. Persetujuan tapi? Iya, gitu. Kadang aku gak bisa ngelarang dia minum alkohol, Kak. Terus sampai akhirnya, jam 7 pagi itu, kebetulan kita dikunciin di dalam kamar, dengerlah tuh suara ribut. Ternyata papa aku masuk. Nanya dong sama temannya, posisinya Ega malah kabur di situ. Malah lari ke dapur. Papa nanya dong, ya kan. Ngapain di sini? Ini minuman apa? Dibilangnya jamu sama teman aku. Padahal botol minum ya kan gak bisa dibodohin juga ya. Akhirnya dicium, ditendang sama papa tuh botol-botolnya. Disuruh pulang lah temannya, ceritanya. Terus nyamperin Ega, kamu gak kasihan sama istri kamu. Istri kamu di dalam lagi hamil besar. Katanya gitu. Kamu udah sakit saya tiap hari doain kamu, kamu malah ngundang setan ke sini. Kata papa gitu. Papa tuh sampai mau jual gor, Kak. Kebetulan kita punya gor pribadi. Itu cuma buat nyembuhin Ega. Niat banget itu. 40 miliar tuh cuma buat nyembuhin Ega. Jual gor. Selama 9 tahun aku nikah, aku tutupin aib suami. Selingku udah kenyang. Wah selingkuhnya udah. Enggak kayak itu. Sampai aku pernah nemuin. Sabar ya masa, aku masih haid. Logikanya ngapain. ADF udah sering banget, Kak. Jadi kalau aku itu terakhir itu waktu berobat di Ternate kemarin. Aku dicekek. Jadi ditindihin pake ininya. Itu nyaksiin semua. Kepunakan aku nyaksiin juga. Aku bilang sampai anakku teriak. Ayah itu bener bisa mati. Anak? Anak nyaksiin. Anak di KDRT? KDRT juga. Ah lo serius. KDRT juga. Tanya, boleh tanya. Di apain kalau anaknya? Ya kadang diseret. Terakhir itu, yang pertama itu disentil bola matanya dari deket. Aku ada fotonya. Itu matanya merah banget dan Ega masih maki-maki di depan mukanya. Gara-gara apa? Gara-gara dipanggil sekali gak denger. Hingga hari ini diketahui Kurnya Mega belum memberikan tanggapan terkait pernyataan dari mantan istrinya tersebut. Bagaimana menurut kalian Hoppers? Jangan lupa tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Jangan lupa tulis pendapat kamu di kolom komentar ya.